Pernyataan melalui suara roh, inilah anak yang kukasihi, maka Rasul Yohanes diperkenan bagi roh kudus. Seperti apa prosesnya bagi suatu bangsa yang dipilih sebagai dasar kasih sesama sudah ada di bumi dan telah terjadi iman yang selaras dengan hal kerajaan pun sudah ada di bumi. Mari kita telusuri, sebabkan karena saat saudara kami masuk ke dalam proses, cara roh kudus berbicara melalui mimpi dan penglihatan menjadi semakin real. Gerakan roh kudus semakin terasa hidup dan nyata, selalu saja ada kesaksian di tengah-tengah kita. Dengan saudara-saudara kami sedang masuk dalam proses baptis api, meskipun lebih dulu saya telah mengalami. Tapi saat mengirim mereka berganti-ganti, saudara-saudara ini menerima pewahyuan, jadi membuat saya semakin diperlengkapi di dalam kisah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sampai satu persatu semakin terkuat segala hal-hal yang misteri, tambah gamblang, sampai menembus tiga dimensi dalam pemahamu dan menjadi tuntas. Karena dalam segala pemahaman itu, bisa berbeda penangkapannya, kalau hanya diartikan secara daging dan darah, tidak akan bisa menembus ke dalam rohnya. Nah, lebih dulu kita telusuri, dari arti baptis saja ada beberapa jejak, mulai dari jejak Musa dan Elia, sampai jejak Yesus dan para rasulnya. Membedah makna baptis ada tiga dimensi, dimulai dari baptis air, lalu baptis jiwa darahnya, kemudian baptis api roh kudus. Dalam proses baptis air, waktu dibebaskan dari perbudakan dosa dunia, maka dimulai jejak dari telah dan Musa. Sebagai prosesnya, dibentuklah makna hidup melalui ibadah, agar umatnya menjadi suci hidup tubuh-tubuh sebagai baik untuk rencananya. Tapi visi Allah ini gagal di dalam misi Musa, sehingga hanya mentok menjadi baik rumah suci dan kehidupan saleh dari penampilannya yang tampaknya saja suci dan saleh. Yang kedua, kalau baptisan darah, yang disucikan itu jiwanya, proses abiannya, sudah diperhadapkan terhadap dua pilihan akti hidupnya. Bukan perkara dosa lagi, melalui perang yaitu jihad, martir perang individua, hidup atau mati untuk supaya menjadi tunus, seperti kelahiran bayi Yesus. Maka perang jihad ini selaras dengan jejak Elia, tapi jihad martir misi Elia itu pun gagal, karena waktu diadakan kurban, bukan menjadi terlahirnya jiwa-jiwa tulus, tapi justru terlahir jiwa-jiwa jahat mengandung dendam dan kepahitan. Untuk inilah, di akhir zaman, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, dalam citra roh kudus, maka lebih dulu proses supaya terlahir buah-buah kesaksian firman yang berbobot seperti Musa dan Elia. Sehingga mempunyai kesaksian seperti mereka, bagikan seruan Yohanes Pemaktis, meluruskan jalan bagi Tuhan. Berarti menghidupi kesaksian firman, barulah terjadi hidup oleh firman. Kemudian yang ketiga, proses vertis api. Sudah bukan nakib bayi Yesus sekali ini, itu siap diperkenan karena kesaksian firman yang berbobot seperti Musa dan Elia, sudah sesuai dan selaras dengan anak domba kurban akan dihanguskan. Maka khususnya kepada mereka ini, sejatinya Yesus sudah datang yang kedua kali, lebih dulu untuk memberi anugerah kebangkitan pertama, manusia baru. Lalu bagaimana sampai kami bisa menjadi paham tentang hal misteri ini? Mulanya tanpa dikomando atau tanpa ada kesepakatan. Masing-masing melalui saudara-saudara kami ada yang menerima mimpi tentang bayi. Dan yang lain oleh roh kudus diberi dua fasal di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yang ada di dalam Matius III dan di dalam Markus III. Lalu ada pula saudara yang mengalami kejadian secara realitanya. Sehingga waktu masing-masing diceritakan kepada saya, jadi sebagai perlengkapan. Seperti menemukan harta karun dari kerajaan Allah Yahweh. Itu pula yang menjadi jawaban apa yang dimaksud oleh roh kudus tentang anugerah kehidupan oleh roh menjadi semakin nyata. Kita telusuri lebih dulu pesan di dalam Matius III. Pada waktu itu tampillah Yohanas Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Untuk meluruskan jalan yang akan dilalui, Firman dihidupi sebagai teguran yang keras. Sebagai tanda timingnya untuk mempersiapkan tentang hal di dalam kerajaan segera datang. Sebab tanda Firman sudah menjadi suara yang keras. Bukan dikhususkan untuk terjadinya pertobatan bagi bangsa-bangsa. Tapi untuk terjadinya pertobatan bagi iman sebagai umat pilihan yang salah di dalam pengharapannya. Masih berpengharapan dalam kiblat perjanjian Bapak Abraham. Untuk hidupnya diberkati dan kemakmuran hidupnya yang diimani. Nah, supaya tidak menjadi ragi, terjadi dualisme di dalam pengharapan imannya. Berlawanan, maka mereka yang bertobat sudah tidak menjadi anak cangkoan secara iman daging dan darah. Tapi dari Firman hidup terlahir menjadi anak-anak Yesus. Arti hidupnya sesuai iman dan pengharapan di dalam hal kerajaan tegal. Bukan berkat yang bisa dinikmati secara daging dan darah atau kemakmuran hidup di tanah-anak Yesus 3 ayat 13-15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab. Katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan untuk kata Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Hanya orang-orang yang sudah tuntas tidak mendua hatinya di dalam pengharapan. Pertobatan terjadi di dalam jiwanya. Maka mereka layang melakukan kehendak Bapak. Itulah tanda baptis akhir. Menjadi akhir kehidupan sehingga jiwanya tidak akan mengalami haus dan gresang. Setiap firman seperti peran di dalam kisah perjanjian baru yang dilakukan Yesus. Akan menjadi hidup untuk gerakan makna baptis. Menyatu sampai menjadi kejiwaannya. Lalu Yesus menerangkan siapa yang menjadi saudara-saudaranya. Bukan yang secara daging dan darah itu. Maka iman di baptis harus masuk ke dalam proses pengenalan sebagai anak-anak Yesus. Aku berkata kepadamu. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, Jika anak manusia itu datang, Adakah Ia mendapati iman di bumi? Mengapa Yesus sampai mempertanyakan Waktu dia datang masih adakah iman di bumi ini? Nah, bukankah di bumi ini di mana-mana? Masih banyak hamba Allah. Tetapi mengapa Yesus bertanya seperti itu? Karena sebagai hamba Allah, Qiblat mereka berlandaskan perjanjian iman Abraham sebagai bapaknya. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus sebelum terjadi pengenalan, Maka yang lebih dulu percaya dan melakukan sesuai perintah firman hidup adalah Yohanes Pembaptis. Telah terjadi iman percaya kepada Yesus ketika diperintah untuk membaptis Yesus. Dilakukan dengan segenap hati dan segenap perbuatan. Sehingga Yohanes Pembaptis pun menjadi anak-anak Yesus di dalam iman. Namun sebagai kepala rohani di dalam iman, Pada waktu hidup oleh firman, Yohanes Pembaptis rela meminum cawan. Maka kepala rohaninya pun dipegang. Tapi seperti dibiarkan. Atius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus kena keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung mematihkan. Turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Bilihlah anak-anak yang bergabungi. Kepadanya lah aduh. Maka pertobatan jiwa ini akan terjadi seperti telah dan Yohanes Pembaptis. Karena bagi yang telah menerima pernyataan kasih dari Yesus untuk menjadi layak dengan tulus dan rela minum cawanya. Tapi akan seperti kepalanya terpenggal dari tubuh rohaninya. Untuk akhirnya meninggalkan segala sesuatunya. Seperti para rasul, murid-murid Tuhan. Kalau memperpanjang hidup rohaninya, Status iman sebagai anak Abraham bisa disesatkan roh jahat. Ketika membedah perkara roh secara rohania. Padahal roh Mamon yang datang membawa firman perjanjian tentang tanah-kanaan dan kemakmuran hidup. Renungkan dari tiga percobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu di Padang Gurun yang ditawarkan oleh Mamon untuk menjadi partner pengantin bagi Mamon mempelainya. Mari kita telusuri bagaimana terjadi dasar kasih sesama untuk bisa menjadi pemenang. Supaya kemudian bisa melanjutkan untuk pantas diakui sebagai inilah anak yang dikasih. Sebagai anak tentu saja dikehendaki mengiringi jejak menuju jalan salib Yesus. Sebab yang dikehendaki agar hidup oleh firman, maka satu persatu terjadi pengenalan tentang Bapak yang benar. Sampai terjadi karunia. Bisa mulai membedakan lebih dulu dari dalam kejiwaan. Tidak langsung membedakan roh. Harus menang dalam praktek yang dihadirkan melalui suatu perkara. Luka 10 ayat 25 sampai 37 Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang ketal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian. Maka aku kawakan diri. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut tunggangnya, sesudah ia meniraminya dengan minyak dan algor. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, terawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyaman itu. Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, Pergilah, dan perbuatlah demikian. Tahap terjadi kasih sesama, dari rasa peduli dan rasa belas kasihan, kemudian terjadi kasih sesama, tidak langsung ucuk-ucuk mengasih Bapak. Sebab proses kasih sesama, sekaligus diperhadapkan dua perkara yang berlawanan. Waktu melakukan kasih yang selaras dengan firman, tapi malah diperhadapkan, dituntut terkena pelanggaran. Seperti Yesus, berkasih karunia. Nah, berdasarkan belas kasihan, ada konsekuensinya, menjadi pelaku kasih tidak sama dengan apabila berbuat untuk kebaikan. Nah, pada akhir zaman yang jahat ini, roh kudus bekerja begitu dasyatnya. Tulang-tulang kering itu berderak-derak, melalui perkara COVID untuk menguji coba. Terjadinya perbuatan membentuk dasar kasih secara global kepada suatu bangsa. Tidak hanya seperti perumpamaan dengan orang Samaria yang murah hati itu, tapi oleh karya roh kudus sudah menjadi bangsa pilihan. Karena hari-hari ini sudah menjadi akhir zaman, dibalik proses terjadinya kasih sesama pada suatu bangsa tadi, mari kita telusuri Markus 3, ayat 1 sampai 10. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, Mari, berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, Ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Judea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Jordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Pesan yang ada di dalam Markus 3 ini membuat saya jadi semakin paham karena Ruh Kudus yang menyediakan untuk pemahamannya melalui kejadian live. Dalam kitab Wahyu digambarkan dinatang sebagai suara tuntutan yang sudah muncul di tengah-tengah lautan bangsa-bangsa. Lalu seperti apa fakta dan kejadiannya? Melalui perkara bersamaan terjadi musibah pada negara yang berdampingan bukannya terjadi kasih tapi terjadi dasar diskriminasi yang dibangun di atas dasar lautan bangsa-bangsa berlawanan dengan terjadinya kasih untuk berkuasa dan kemunculannya dari persatuan bangsa-bangsa dengan menjadikan kejahatan sebagai pemenang bukan hanya pada zamannya Yesus sampai hari ini terus menerus terulang-ulang roh jahat dari tengah-tengah lautan bangsa-bangsa menggenapi yang ada di dalam kitab Wahyu seperti apa mulainya sampai roh jahat itu berkuasa kepada bangsa-bangsa pada akhir zaman ini melalui tuntutannya Markus 3 ayat 11 sampai 12 bila mana roh-roh jahat melihat dia mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia hukum perjanjian antara bangsa-bangsa ternyata itu lebih ditakuti dan ditaati oleh umat Allah sampai perjanjian mereka ini dijadikan separah dengan hukum Taurat takut konsekuensi dikecilkan dengan ancaman dinolakan lagi tidak bisa jual beli maka tidak ada yang berani melanggar bagi mereka yang jujur dan tulus sudah bisa menilai secara gamblang tapi walaupun semua mata bisa melihat dan mendengar mereka juga tidak paham ada gerakan apa dibalik rohnya karena perjanjian sahabat mereka hidup tapi tidak mempunyai hati maka bangsa-bangsa itu menjadi seperti zombie seperti jahilangkung atau seperti boneka kumantong yang didukung agama tapi berlakuan seperti ini jadi seperti kolumni merefleksikan alayan seperti anarki kejam kalau di dalam jiwa dan roh anak-anak Abraham pintu pertobatan sudah ditutup jadi gelaplah semua pemahaman seperti roh jahat meskipun bisa mendengar dan melihat bahkan percaya tapi tetap tidak bisa menerima Yesus sebagai bapak sebab Yesus hanya disetarakan sebagai anak-anak Abraham itulah bahayanya kalau tidak tepat dalam memahami arti hidup di alam roh padahal dari zaman ke zaman karena terus minta diperpanjang tapi tetap saja gagal walau dengan perjanjiannya itu selalu baru mulai perjanjian kepada Adam sudah diperbarui melalui perjanjian kepada Nuh setelah diperpanjang dengan perjanjian melalui iman Abraham lalu melalui Taurat Musa tidak ada yang menang melawan individual bagi mereka yang kehidupan secara daging dan dana itu fanah sehingga menjadikan Abraham setara dengan bapak bekal sebab tidak rela minum jauhan tidak bertemu dengan jalan terang Yesus terpaksa mengijinkan Iblis untuk menghadap jalan sehingga Taurat pun mengejar sampai kekal sebab gerakan roh sudah menjadi nyata di bumi saat ini melalui baptis air Mesias datang sudah terjadi baptis darah perjaman kudus pemuritan sesuai firman itu sudah terbukti baptis api untuk meluruskan jalan bagi roh kudus datang sudah berderak-derak tulang-tulang membangkitkan pemahaman wahyu pun sedang digenapi sekarang yang kita bedah bagaimana roh kudus membaptis api di akhir jaman ini roh kudus datang hanya ada dua pilihan sebagai hakim yang mengetok palu penghakiman atau menerima baptisan api yang menghanguskan bagi yang dihakimi akan diserahkan hidupnya dari dusta bagi yang menanti dengan doa orang-orang kudus dan benar berarti mereka sudah tidak akan memperpanjang perkara rohani lalu pandai orang-orang benar yang dibaptis api jadi sebagai martir mengalahkan individualnya secara jasmani maupun rohani sesungguhnya mereka ini dinilai terlahir oleh roh hidup di dalam kebenaran apabila dianggap sebagai pemenang dengan melalui mengalahkan dunia ini dijadikan bertobat tapi tidak mengalahkan dirinya sendiri endingnya itu bisa jauh berbeda bahayu satu ayat sembilan sampai sebelas aku Johans saudara dan sekutumu dalam kesusahan dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sang kakala kata apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaah ini ke Ephesus ke Smyrna ke Pergamus ke Tiatira ke Sardis ke Philadelphia dan ke Lauditia sejatinya sejak Rasul Yohanes mengalami hari perhentian di pulau Patmos saat itu suaranya sedang meluruskan jalan bagi roh kudus yang datang jadi berbedanya kalau Yohanes membaptis untuk meluruskan jalan bagi firman hidup itu datang tapi bagi akhir jaman Rasul Yohanes di dalam perhentiannya untuk meluruskan jalan bagi roh kudus yang datang mereka semua sudah sebagai gadis-gadis yang telah dewasa hidup oleh firman supaya masuk hari perhentian untuk menantikan terjadi hari kebangkitannya hidup oleh roh jadi perlu dibedakan sudah bukan untuk pemuritan bangsa-bangsa nah saat Rasul Yohanes di pulau Patmos timingnya sudah dimulai bahkan baru arti hidup oleh roh Yohanes 21 ayat 20 sampai 23 ketika Petrus berpaling ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata Tuhan siapakah dia yang akan menyerahkan kau ketika Petrus melihat murid itu ia berkata kepada Yesus Tuhan apakah yang akan terjadi dengan dia ini jawab Yesus jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang itu bukan urusan tidak bisa dipungkiri Rasul Yohanes lah satu-satunya yang menjadi sulung bisa bertemu hari perhentian Allah seperti yang pernah dipertanyakan kepada Yesus siapa murid yang hidupnya sampai akhir jaman nah terkenapi Rasul Yohanes lah orang yang dimaksud itu bagi mereka yang menerima pernyataan melalui suara roh inilah anak yang kukasihi maka harus pula menjadikan hari perhentiannya maka Rasul Yohanes diperkenan bagi roh kudus rela menerima cawan bagi hari perhentiannya dan ketika untuk hidup oleh Firmat perhentiannya itu tidak hanya sementara tapi berhenti sebagai manusia rohani dan juga berhenti sebagai hamba bagi Allah kepalanya bagikan di penggal dari tubuh rohaninya ketika masuk proses baptis api itu efeknya menghanguskan total sehingga saat itu anak yang telah dikasihi bisa pula menerima pernyataan kepadanya lah aku berkenan dari roh kudus untuk dijadikan suratan meluruskan jalan bagi roh kudus dan kebenaran itu datang kepada tujuh malekat jemaat dan menjadi suara bagian roh kudus dan kebenaran wahyu sebelas ayat enam belas sampai sembilan belas dan kedua puluh empat tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersyukur dan menyembah dan menyembah Allah sambil berkata kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa yang ada dan yang sudah ada karena kau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja dan semua bangsa telah marah tetapi yang marahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan namamu kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi maka terbukalah baik suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam baik suci itu dan terjadilah kilat dan derung guru dan gempa bumi dan hujan es depan pada mulanya Rasul Yohanes melihat takut suci yang ada di surga juga melihat tabut perjanjiannya andai kata Rasul Yohanes memperpanjang arti hidup rohaninya pasti hanya mentok melihat takut suci dan tabut perjanjian yang masih menjadi gambaran yang tidak jelas tentang yang bertah-tah tapi karena Rasul Yohanes masuk hari perhentian secara total yang kemudian dilihat oleh Rasul Yohanes semakin jadi gamblang Wahyu 21 ayat 22 sampai 27 dan aku tidak melihat baik suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang maha kuasa adalah baik suci demikian juga anak domba itu dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan ada lagi di sana dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang nacis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu karena sampai penglihatan roh itu sudah pula terjadi anugrah untuk bisa memahami jadi yang ditangkap Rasul Yohanes sudah komplit maka dari penglihatan yang kemudiannya ini sudah berbeda tidak ada lagi baik suci dan abut dilebur bersama dengan saat cawan yang ketujuh dituangkan yang menjadi sebagai baik suci itu adalah Allah yang maha kuasa ialah Yesus ada di tengah-tengah kota kudus sehingga anak domba itu sesungguhnya adalah pengantinnya tubuh-tubuh kristus bagikan kota kudus yang diperkenal sesuai kurban serta terangnya yang gamblang adalah roh kudus maka terjadinya gerakan roh kudus pada di bumi dimulainya sejak Rasul Yohanes di pulau Marmos lalu hari ini hanyalah tinggal ending seperti penglihatan yang diterima melalui saudara kami sudah berputar berjalan bagaikan jarum jan amin selamat menikmati